Polisi terus melakukan penyelidikan terkait peristiwa ledakan yang terjadi di sebuah proyek pembangunan rumah di Jalan Tangkuban Perahu, Setia Budi, Jakarta Selatan. Hingga Rabu malam, tim Begana dan anggota Ditres Krimum Polda Metro Jaya, Polres Jaksel dan Polsek Setia Budi masih berada di lokasi ledakan Setia Budi, Jakarta Selatan. Tim Begana diketahui masih melakukan penyisiran di lokasi ledakan untuk mengambil beberapa sampel benda mencurigakan yang diduga berasal dari bom. Polisi juga mendatangi kamar jenazah RS Polri Jakarta Timur untuk melihat kondisi korban tewas dan mengambil serpihan yang menempel di tubuh korban. Proses ini dilakukan guna mengetahui jenis bom apa yang meledak hingga membuat sejumlah pekerja menjadi korban. Menurut polisi, sebelum meledak, benda mencurigakan yang diduga bom sempat diangkat ke atas dan dipukul-pukul oleh salah satu pekerja yang akhirnya tewas terkena ledakan. Penyidik juga telah memeriksa enam saksi termasuk dua korban luka-luka. Jadi sementara belum kita simpulkan, nanti secara bersamaan baik itu kesimpulan dari kedokteran forensik, laba ketekoran forensik kemudian jibom akan berdiskusi di sini, berkolaborasi untuk menurutkan apakah jenis bom yang kita menurutkan, apa jenis bom yang kita tunjukkan. Jadi kami belum bisa seputar. Sebelumnya pemirsa, sebuah ledakan terjadi di proyek renovasi rumah di Setiabudi, Jakarta Selatan. Satu orang meninggal dunia dan tiga lahirnya luka-luka. Korban diduga menemukan sebuah benda berwarna terang dan meledak setelah dipukul menggunakan palu. Petugas Kepolisian Sektor Setiabudi, Jakarta Selatan langsung melakukan pengecekan ke lokasi ledakan yang terjadi di sebuah rumah yang sedang direnovasi di Jalan Tangkuban Prahus, Setiabudi, Jakarta. Diketahui ledakan terjadi di dalam area rumah saat pekerja sedang melakukan penggalian dalam pengerjaan untuk safety tank rumah. Tiba-tiba ledakan tersebut terjadi. Akibat peristiwa ini, tiga pekerja menjadi korban ledakan. Satu tewas di lokasi kejadian dan dua lainnya mendapat perawatan medis. Telah dilakukan olah TKP dan saat ini masih berlangsung. Yang pertama dilakukan oleh tim JIBOM, DNG Gana, Satprimo, Kodam Metro Jaya, penyisiran. Kemudian saat ini juga masih berlangsung olah TKP dan identifikasi oleh tim identifikasi Satreskrim Pores Metro Jakarta Selatan dan juga tim identifikasi dari Direkturat Reskrim Pum Polda Metro Jaya. Hingga kini, petugas kepolisian masih melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab pasti ledakan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan.